Dipersembahkan oleh Saksikan 60 Minutes with Erzaldi Rosman Gubernur Bangka Belitong Pemirsa Saya sekarang sudah ada di kantor gubernur Bangka Belitong Pangkal Pinang Bersama Pak Gufnya Pak Erzaldi Rosman Pak, ini menyebut Bangka Belitong Orang langsung berpikir tentang Tambang Timah Dan bayangan orang luar Bahwa Tambang Timah ini menjadi Prime Mover atau Leading Sektor Dari pembangunan Di Babel ya, Bangka Belitong Selama ini, nah sekarang ini Sebetulnya, apa yang terjadi Apakah masih leading sektornya Pertambangan atau sudah pertanian Atau pariwisata Tidak bisa kita pungkiri bahwa Bangka Belitong ini memang Masih bergantung kepada Sektor pertambangan Tetapi kita tidak boleh Seterusnya bergantung kepada Pertambangan ini Karena Tambang ini adalah Barang yang habis Begitu dia habis Penggantinya tidak ada Dan begitu dia habis Kita tidak bisa Mengelola Kawasan yang rusak Akibat pertambangan ini Ini akan lebih Menjadi suatu bencana tentunya Jadi Kalau dibilang Bangka Belitong Dalam posisi sekarang Pertambangan Ya Tetapi harus Betul-betul Kita optimalkan Nah bagaimana Kita mengoptimalkannya Agar sisa-sisa Daripada pertambangan ini Betul-betul Dapat memberikan Solusi Bagi kesejahteraan Bisa Multi-flyer efek Yang bisa Ikut Daripada Sektor pariwisata ini Jadi ketika kita Mengembangkan Pariwisata Itu secara otomatis Pertanian kita Ikut Perikanan kita Ikut UMKM kita Ikut Sehingga Multi-flyer efek Inilah akan Merubahkan Menjadi suatu Kekuatan yang Mungkin Kalau kita Pandai Memanagenya Ini akan Berdampak Dua atau Tiga kali lipat Dari sektor pertambangan Kalau kita Pandai Memanagenya Secara teoritis Pariwisata ini Dia punya Forward linkage Dan backward linkage Jadi Dia bisa Multiply efeknya Besar sekali Besar sekali Nah Sampai kapan itu Mulai memikirkan Yang lain Memikirkan pariwisata Pertanian Perikanan Mulai tidak lagi Terlalu tergantung Pada pertambangan Betul Dari sekarang pun Kita sudah Mulai Mengejar Ataupun Memantapkan diri kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ini sebagai Salah satu Provinsi yang Menjadi tujuan Pariwisata Dan itu pun Sudah Diputuskan oleh Pemerintah Pusat Bahwa Belitung Khususnya Itu sudah menjadi Sepuluh Daerah alternatif Selain Bali Dan Sekarang Di masa Pandemi ini Kami adalah Lima Provinsi Yang Difokuskan oleh Pemerintah Untuk Membuka Pariwisatanya Lebih awal Karena Di Bangka Belitung ini Sangat terkenal sekali Wisata-wisata yang Sifatnya Outdoor Dan Baik Serta Lebih mudah Memanage Pariwisata Yang Sifatnya Outdoor Pada Pada saat Masa Pandemi ini Dan kami Sudah Memulai Itu Sejak Kepemindahan kami Di tahun 2017 Sekalipun Sebelumnya Belitung Sudah Berkembang Kami tambah Lagi dengan Beberapa Program Kegiatan Yang Memfokuskan Serta Mempush Agar gerakan Daripada Keparwisataan Di Bangka Belitung ini Agar Terintegrasi Dengan sektor-sektor Lainnya Dan yang terpenting Yang Kami Perbuat Sekarang ini Adalah Bagaimana Selain kita Memperkuat Transformasi Dari Mining Ke Turism Ini Bagaimana Kita Mengkoneksikan Jadi Konektivitas Antara Bangka Dan Belitung Ini Harus Lebih Kuat Lagi Sehingga Para Wisatawan Tersebut Kalau Dia ke Belitung Bisa Extend Lebih Panjang Lagi Ke Bangka Begitu Juga Sebaliknya Karena Ingat Bangka Belitung Ini Mempunyai Kurang Lebih 950 Pulau 950 Pulau Orang Cuma Tahu Bangka Dan Belitung Padahal Di antara Bangka Dan Belitung Ini Sangat Banyak Pulau Pulau Yang Mungkin Perlu Kita Explore Dan Perlu Strategi Memang Untuk Hal Ini Nah Disinilah Kita Perlu Merencanakan Rencana Induk Pariwisata Kita Dan Memang Sudah Kita Buat Itu Bagaimana Kita Mengkolaborasikan Antara Beberapa Pulau Ini Yang Masing Pulau Ini Mempunyai Kekhususan Masing Masing Ada Yang Sudah Yang Ditempati Sekarang Baru 50 Pulau Tetapi Justru 5 Pulau Yang Ditempati Ataupun Pulau Pulau Yang Belum Ditempati Itu Memiliki Keindahan Masing-masing Dan Ini Sangat Perlu Kita Dorong Nah Untuk Itulah Kita Tidak Boleh Juga Meninggalkan Pertambangan Karena Untuk Mengelola Pariwisata Ini Kita Butuh Dana Yang Cukup Besar Sebelum Kita Lihat Lebih Jauh Soal Pariwisata Saya Kembali Ke Pertambangan Pertambangan Ini kan Lama sekali Sudah 300 tahun Lebih 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 Jadi Saya ingat 1910 1710 Ketika Raja Pelembang Mendatangkan Orang-orang Jawa Kesini Mulai menambang Sebelumnya Sudah ada juga Sudah ada juga Yang dilakukan oleh Penduduk-penduduk Lokal Puncaknya Ketika Banyak Migrasi Sebetulnya Bukan migrasi Mereka ini Diundang Dipekerjakan oleh Belanda Kalau tidak Salah Ini dari Provinsi Kunming Kunming Sehingga Pada saat itu Jumlah Orang Cina Yang datang Ke Bangka Khususnya Ke Bangka Itu Kalau tidak Salah 10 ribu Sekian Sedangkan Penduduk Asli kita Itu cuma 2 ribu Sekian Jadi bayangkan 10 ribu Orang Cina Waktu itu Datang ke sini Dengan jumlah Penduduk asli Hanya 2 ribu Sekian Dan katanya Waktu itu Mereka ke sini Umumnya Bujangan Sehingga Berikan Menikah dengan lokal Menikah dengan lokal Makanya Kalau kita lihat Di Bangka Belitung Ini Orangnya putih-putih Dan Harmonisasinya Memang sudah Terjadi Karena talian darah Luar biasa Nah Jadi penambangan Kemudian Lahirlah PT Cikal Bakal PT. Tima Betul Besar PT. Tima Sekian lama PT. Tima Sekian lama PT. Tima Nah Eksploitasi Berpuluh-puluh Tahun Itu Sempat Kontribusi Tima terhadap PDRB Bangka Belitung Berapa persen Top-topnya Pada Zaman itu Mungkin PDRB ya PDRB Waktu zaman Order Baru Pak Mungkin 60% 60% Ke atas Cuma Itu Tidak Lantas Merata Dinikmati oleh Masyarakat kita Jadi Kebanyakan Hasil ini Bawa keluar Untuk pembangunan Di luar Gak apa-apa Kita ikhlas Sebagai orang Pembangunan Indonesia Jadi orang bangka Belitung Sudah memberi Kontribusi kepada Republik Betul Masuk APBN Masuk APBN Distribusi ke seluruh Karena saya ingat betul Dulu Waktu kami kecil-kecil Perusahaan yang besar itu Hanya Pertamina Dan PT. Tima Punya building Di jalan Jalan Gatot Suburoto Hanya Tima Dan Pertamina Bayangkan Sudah sekian lama Jadi kalau misalnya Sampai sekarang PDRB ini Pada tahun 2018 Itu masih 40% Tetapi 2019 ini Itu berkurang Berkurang Saya tadi baca Yang 2019 Pertambangan tinggal 7,4% Pertanian 21% Betul Ada sebabnya Jadi kalau Mau transformasi Ke pertanian Dan turisme itu Oke Kesempatan Tapi kontribusi Pertambangan Sudah cukup signifikan ya Betul Bagaimana Tentang reklamasi ya Reklamasi Tetapi tentang itu Pak Reklamasi kan bagaimana Pertambangan itu Dia bermanfaat Tapi yang menjadi Perhatian adalah Pasca tambang Tapi tentang itu Nanti setelah jadah berikut Pemirsa Jangan kemana-mana Karena kami segera Kembali Sampai jumpa di video selanjutnya